Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Hormat suami Bella tidak akan berlakon dengan Nazim Utman Lakon Bella memberitahu dia tidak akan berlakon sama dengan Nazim Utman Demi menghormati suaminya Arif Saya seorang profesional, tapi saya memilih untuk menghormati suami Maka saya tak akan berlakon sama dengan Nazim Katanya kepada Astro Gempa Sementara itu, Bella berkata Kerjaya lakonan kini agak perlahan-lahan Mengakui lebih berminat untuk menerima watak berkaitan dengan memperkasakan wanita Saya masih berlakon walaupun sekarang memang agak perlahan Jika boleh saya mau terlibat dengan naskah Yang bersifat memperkasakan wanita berbanding wanita terianai Katanya, dalam pada itu Sepanjang tidak berlakon Bella banyak menghabiskan masa sebagai seorang pereka konten Dimana dia berkongsi mengenai aktiviti dan gaya hidup sehat Jika memenuhi komitmen dengan klien pun Masih berkaitan dengan gaya hidup saya Saya rasa buat masa ini agak seronok Menjadi perekah konten Karena ia tidak memakan masa yang lama Seperti berlakon Jadi saya punya lebih banyak masa Yang boleh dihabiskan bersama keluarga Atau suami katanya Untuk rekod Bella pernah mendirikan rumah tangga Dengan Nazim Utman pada 2016 Tahun berpisah pada 2018 Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Zul Arifin Tunai Haji 10 Jun Kuala Lumpur selepas berkali-kali Menunaikan umrah Rezeki berganda Menyebelahi pelakon popular Zul Arifin Apabila bakal menunaikan ibadah haji Bulan hadapan Zul atau nama sebenarnya Zul Kifli Arifin itu Sebenarnya tidak menyangka Rezeki menunaikan rukun Islam kelima Itu datang awal dalam hidupnya Memang susah Memang sudah rezeki Dijemput ke sana Saya rasa teruja Sebelum ini pergi umrah pun teruja Juga Cuma haji Lautan manusianya Kita tak tengok lagi Macam mana Kalau dulu tengok dalam televisyen Sekarang kita rasai Pengalaman menunaikan Haji itu sendiri Dekat sana nanti Musim panas Sangat panas 45 darjah Celcius Sekarang Kongsi pelakon 37 itu Semasa lawatan media film Di lapangan terbang lama Sungai besi Di sini Malam tadi Kongsi Zul Yang Memainkan peranan Sebagai Sarif Dalam film Arhan Sarif Yusuf Dia akan Berangkat ke Tanah Suci Pada 10 Jun Depan Saya akan Pergi Tunaikan Ibadah Haji Pada Minggu Kedua Bulan Jun Depan Dalam 10 Jun Macam itu Saya berangkat Ke sana Rembengan Juma'ah Hari pertama Dan mula Berlepas Sekitar 20 hari Bulan Tempoh Hari Saya Menerima Jemputan Tapi Bukan Melalui Tabung Haji Katanya Salam Sejahtera Kali ini Satu Berita Saya nak Kongsikan Kepada Anda Hari Ini Sebelum Itu Bagi Mereka Yang Masih Baru Di Channel Ini Silah Pertimbangkan Untuk Menekan Butang Subscribe Like Comment Dan Share Supaya Anda Tidak Akan Ketinggalan Info Menarik Yang Akan Sesampaikan Di Channel Ini Tahniah Kepada Berani Pos Bekara Benar Netizen Puji Jeb Sepatu Kongsi Hukum Sambut Hari Ibu Hari Ibu Merupakan Hari Istimewa Yang Ditumpukan Kepada Seluruh Para Ibu Di Dunia Atas Segala Jasa Yang Telah Dilakukan Namun Namun Begitu Pelawak Dan Penyampai Radio Terkenal Jeb Sepatu Tampil Membuat Teguran Kepada Umum Menurusi Video Di Laman Instagram Dalam Perlenggan IG Jeb Atta Nama Sebenarnya Muhammad Nazri Zainal Abidin Memuat Naik Satu Perfungsian Daripada Pendakwa Ustaz Azhar Indrus Mengenai Hukum Orang Islam Yang Menyambut Hari Ibu Dalam Video Tersebut UAI Berdosa Besar Jika Seorang Individu Yang Beragama Islam Menyambut Hari Ibu Yang Jatuh Pada 14 Mei Itu Tindakan Jeb Sepatu Tersebut Meraih Perhatian Netizen Yang Disertakan Dengan Caption Yang Ringkas Menjengah Keruangan Komen Rata Rata Netizen Memuji Keberanian Jeb Dalam Menulikan Tanggung Jawab Sebagai Seorang Muslim Untuk Menegur Sesama Sendiri Selain Itu Terdapat Terima kasih Atas Perongsian Yang Dikongsikan Salam Sejahtera Kali ini Satu Berita Saya Nak Kongsikan Kepada Anda Hari Ini Sebelum Itu Bagi Mereka Yang Masih Baru Di Channel Ini Silah Pertimbangkan Untuk Menekan Butang Subscribe Like Comment Dan Share Supaya Anda Tidak Akan Ketinggalan Info Menarik Yang Akan Sesampaikan Di Channel Ini Berita Hari ini Saya Nak Kongsikan Kepada Anda Berita Daripada Roti Kaya Sarah Ada Di Tempat Paling Setimewa Dalam Hidup Saya Wati Pun Tahu Suib Pelawak Dan Penyampai Radio Suib Sepatu Berharap Sesiapa Tidak Boleh Membandingkan Arwah Istrinya Siti Sarah Dengan Tunangnya Wati Memetik Media Hiburan Suib Berkata Arwah Istrinya Itu Sentiasa Berada Di Tempat Paling Setimewa Dalam Hidup Sarah Ada Di Tempat Paling Semua Dalam Hidup Saya Wati Pun Tahu Tentang Bekara Itu Perbandingan Itu Tidak Sepatutnya Sebab Kita Kena Terima Realitinya Dalam Kurungan Perbandingan Ini Juga Tidak Adil Untuk Wati Pada Saya Apa Salah Dia Dia Nak Ada Dengan Saya Untuk Anak Anak Untuk Keluarga Perbandingan Itu Menyakitkan Orang Katanya Dalam Pada Itu Mengenai Tarik Majlis Pernikahannya Pada 23 Jun 2